Hai welcome back to my channel untuk saat ini sesuai dengan jenis saya saya akan menginformasikan hasil dari analisa spema suami saya ya sebelum saya cerita saya izin pakai ini dulu ya Oke pakai serum Oke saya izin pakai serum dulu supaya wajah saya cerah dan tidak ada flag hitam ya untuk serum ini sangat bagus ya dan harganya juga lumayan murah untuk kalian yang ingin membeli serumnya nanti saya taruh link di kolom deskripsi ya hai oke lanjut cerita lagi ya jadi setelah kita konsultasi akan hari berikutnya kita sesudah analis sperma dan kita ngambil hasil di klinik mati ya kita dikasih selembaran untuk rujukan ke bagian laboratorium yang ada di klinik nanti kemudian setelah sampai kita langsung disambut isi biodata pak suami sama saya kemudian seperti biasa dia kita dikasih tabung tabungnya kecil segini nanti sperma nya dimasukkan ke dalam tabung yang diberikan itu ya nanti dikasih stiker nama istri dan nama suaminya kemudian nanti dikasih pilihan ya seperti biasa lah ya tidak perlu dijabarkan intinya setelah sperma nya sudah keluar dan dimasukkan ke dalam tabung lalu di jendela di rohan tersebut kan ada langsung connecting ke bagian lab jadi langsung taruh disitu kemudian hasilnya dapat di hari berikutnya setelah mendapatkan hasilnya ya kita sih berdua sudah berbesar hati ya karena sebelumnya kita sudah pernah promil sama dokter kandungan yang bagaimana dokternya itu adalah sama laki-laki juga dan dokter yang terkenal ya jadi dokter yang sebelumnya itu sudah menjelaskan bahwa analisa sperma suami saya itu kurang bagus seperti itu ya jadi untuk hasil yang kedua ini jadi kita sudah nggak kaget sih sudah berbesar hati menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita singkat cerita setelah datang membawa hasil dari klinik mati kita akan langsung konsul kembali ke dokter kandungan setelah dibaca ternyata dokter menyarankan kita untuk bayi tabung ya tapi karena kita masih ingin memiliki anak secara alami dan untuk biaya bayi tabung juga kan nggak cukup murah kemudian ditambah dengan hasil suami saya juga kan kurang bagus ya jadi kita memutuskan untuk terapi dulu untuk suami saya ya untuk memperbaiki sel sperma suami saya kemudian singkat cerita setelah selesai kita dikasih obat nih sama dokter kandungannya untuk dua bulan jadi prosesnya minum obat dua bulan setelah itu nanti dicek lagi spermanya seperti itu rutin ya selama 6 bulan dokter minta waktu seperti itu tapi kalau misalnya halnya hasilnya masih kurang bagus juga dokternya ya serahkan semuanya kepada Allah kata dia gitu sih cuman kita sih banyak ikhtiar aja dan berdoa yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita buat kalian yang sedang promil jangan putus asa ya kemudian untuk kerincian harganya untuk analisa spermanya itu kita membayar di 475 ribu kemudian untuk dokter konsulnya itu 350 ribu dan untuk obatnya lumayan mahal ya karena saya juga bingung sih dokter yang sebelum yang pertama kali juga obatnya tuh bener-bener mahal dan ini jauh lebih mahal lagi karena obat yang diberikan diberikan oleh dokter Agus dokter yang kita ini yang saat ini kita promil itu semuanya obatnya impor dari Spanyol kemudian impor dari Australia jadi harganya lumayan agak menguras kantong jadi untuk kalian yang ingin datang program hamil ke dokter kandungan usahakan bawa uang yang cukup banyak ya nanti untuk harganya saya akan tampilkan rinciannya ya untuk petansinya oke untuk kalian semangat dan patah pokoknya tetap semangat yakin Allah akan memberikan rezeki untuk obatnya dan multivitaminnya kita beli black morris oke kemudian ada Zeman oke kemudian ada stafor tapi karena di rumah sakit habis kemarin kita hanya tebus sedikit aja dan ini sisanya segini ya oke kemudian juga ada vitamin C tapi ini kita beli sendiri ya untuk kisaran harganya nanti saya coba jantungkan kalau kalian ingin membeli baik Zeman ataupun stafor ataupun obat black morrisnya nanti saya taruh link pembelian ya di bawah sini ya oke nanti saya akan foto kan untuk ketansinya jadi untuk ancang-ancang ya supaya kalian mempersiapkan uang ke dokter kandungan sebelum kalian datang kalian siapkan nominal tersebut dan kalau bisa dilebihkan dua kali ya supaya kalian tidak bingung nanti saat selesai dari dokternya itu kan biasanya obatnya itu langsung ya jadi kalian langsung bisa nebus di rumah sakit seperti itu ya oke dan ini adalah rincian pembayaran di rumah sakit ini untuk analisa spermanya dan ini untuk pembelian obat yang sedikit tadi ya dan selebihnya kita beli di Tokopedia bye bye wassalamualaikum bye